Oke saya akan membuat lagi lor ini dari asdrat 12 mili ini softnya lebih simple ya nanti pakai kayu di sini jadi lebih murah dan lebih efektif lor hasilnya juga siku lor ya Oke jadi seperti ini ini masih belum ditatakan jadi agak goyang karena saya pegang lor ya Oke jadi tampilannya seperti ini lor dari asdrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya anak desa telur dan jangan lupa tinggalkan subscribe nya loriya subscribe biar makin semangat membuat video berikutnya lor hidupan saya ini ada peralatan ya kali ini saya akan sedikit membuatkan cara lagi membuat soft atau as gergaji meja atau table show menggunakan yang pertama asdrat dan asdrat ya ini asdrat ini ukuran 1 meter lor diameternya 12 mili setelah itu pulih pulih ukuran 12 ini A1 ya kali dua setengah ya A1 kali dua setengah ukuran-ukuran diameter lubangnya 12 mili juga jadi pas nanti ke sini ya setelah itu bautnya baut yang sesuai dengan asdratnya ada enam biji ini 56 ya terus setelah turingnya ada dua yang tebal dan selanjutnya laker atau bearing ini bekas lor usahakan beli yang baru dulu lor ya biar makin cakep biar tambah sip lor ini ini bekas tapi lumayanlah bisa digunakan diameter lubangnya 12 mili terus diameter luarnya ini nggak tahu berapa lor yang penting dalamnya itu 12 mili setelah itu Hai ini adalah mata mata gergajinya sesuaikan ukuran yang diinginkan lor ini adalah tujuh in kali 24 ada tujuh in kali 40 kerana gerginya tambah nyaman lor jadi terserah lah ya ukuran yang sama-sama yang yang kalian inginkan ini ring bawaan ya dan setelah itu ring kalian cari ring seperti ini di toko itu banyak loh di toko baut-baut ya jadi pas nanti seperti ini kita masukkan ke as asdratnya Oke pertama-tama langkah yang pertama setelah sesuai ya setelah bahan-bahannya atau sudah terkumpul seperti ini siapkan gerenda dengan mata potong besi lalu kita potong terlebih dahulu asdratnya ini sudah saya ukur ini panjangnya kurang lebih 30 sentian ini panjangnya sesuaikan keinginan masing-masing yang bisa sudah saya tandai nanti saya kita kata saya potong di sini lor ya oke langsung aja kita eksekusi lor ini saya bereskan dulu kita potongin dulu oke kita gerenda terlebih dahulu asdratnya ukuran sesuai yang saya saranin untuk cara menggerendanya jangan seperti ini ya jangan seperti ini ini sangat berbahaya karena kalau apa kalau terjadi misalnya ini pecah ataupun lari itu larinya itu ke belakang lor kearah kita itu sangat berbahaya usahakan kalau menggerenda seperti ini ya meskipun cipratannya itu kebelakang tapi larinya mata ini gerak jenai ke depan jadi kalau ada apa-apa ke depan tapi enggak apa-apa cipratannya ke belakang jadi resiko nah lebih sedikit seperti ini dan lebih aman seperti ini oke langsung aja kita eksekusi tuh oke kita tinggal kita raket aja lor ya oke dulu lor ini sudah saya potong ya ini bautnya sudah saya masukkan nanti kindal kita tinggal siapkan ring ya ring ya ukuran terserah lah yang penting besar tebal wis juga setelah itu ring ini ya kita masukkan juga seperti ini tampilannya seperti ini lor kita jelaskan lagi oke tampilannya seperti ini ya ya setelah seperti ini langsung aja kita masukkan yang ini kan enggak goyang lor ya enggak goyang agar tidak bergoyang goyang seperti ini nanti usahakan ring ini lebih tipis daripada mata gergajinya lor ya jadi ring yang di di dalamnya ini lebih tipis daripada mata gergajinya agar tidak mutar seperti ini kalau dikencangkan Oke kita paskan terlebih dahulu setelah pas langsung aja kita kasih ringnya ring yang ini kita kasih juga seperti ini lalu kita baut lor ya jadi ini kita kencangkan dulu lor ya kita kencangkan serasa sudah pas maksudnya itu ringnya serasa sudah pas langsung kita kencangkan lor ya oke kita kencangkan set nah disudah kencang jadi tampilannya seperti ini lor ah ya nanti lakernya usahakan yang baru ini cuma saya cuma mencontohkan aja lor ya jadi saya ini cuma mencontohkan saja nanti di rumah usahakan yang baru lor kita masukkan dulu lakernya lor inilah kerennya sudah saya masukkan nanti disini kasih baut lor ya agar tidak berjalan ke sana kemari dan disini nanti kita kasih kayu ya kayu yang sudah kita lubangi nanti saya akan sertakan di video berikutnya dan dites langsung apakah siku lor ya ini ya contohnya wah siku lor ya ini masih satu lor ya setelah itu bautnya kita masukkan lagi nanti lakernya ya maksudnya lakernya seperti ini kan disini ada kayunya nanti ya lakernya setelah kita masukkan langsung aja bautnya kita masukkan seperti ini lor kita masukkan terlebih dahulu bautnya oke lor ini jadi ini sudah saya masukkan tampilan seperti ini ya ini nanti ada kayunya di tengah dan setelah itu pulinya ukuran yang tadi sudah saya jelaskan ukurannya mohon maaf sebelumnya lor ini cuacanya hujan tapi saya tetap bersemangat membuat video lor ya dan jika video ini bermanfaat langsung aja tinggalkan sakrepnya lor ya tinggalkan sakrep sakrep oke setelah puli terpasang ini enggak 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 goya ya intinya itu pas 12 mili tidak usah kasih nipel nggak apa-apa langsung ini kita kencangkan lor ya saya kencangkan dulu yang disini oke ini serasa sudah sudah kencang lor nah jadi ini enggak 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 jadi tampilannya nanti seperti ini lor oke apakah siku sawah siku lor ya oke jadi tampilannya seperti ini nanti lor jadi mungkin itu saja dari video kali ini lor terjadi biayanya cukup mudah cukup mudah ya pembuatannya cukup mudah dan biayanya relatif lebih lebih murah biayanya itu relatif lebih murah daripada beli itu harganya 400-300 ribuan sampai 400 ribuan sebenarnya jadi kalau buat seperti ini tuh murah mungkin bautnya saja ada 1231234 ya cuma 4 kalau 2000-an 8000 terus ininya ini 18.000 pulinya terus as dratnya itu yang panjang 25.000 1 meter jadi sisanya buat pakai buat yang lain setelah itu ininya 40.000 ya jadi yang biasa kalau yang bagus 150 ribuan noriya jadi seperti itu cukup mudah dan sederhana dan hasilnya bermanfaat deh jadi seperti lor oke kalau jika lo perlu masih di bingung atau perlu ditanyakan bisa komen di bawah lor ya tentang pembuatan as atau soft table show ini ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh